Anda kembali bersama kami di kabar pagi. Di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di Tanda Air. Saat ini kita sudah tergabung dengan Firda Jumardi dari TV One Biro Makassar dan juga Danita Riyadini dari Biro TV One Yogyakarta. Nah kita ke Biro TV One Yogyakarta terlebih dahulu sudah ada Danita di sana. Selamat pagi Danita. Apa informasi menarik hari ini dari Yogyakarta yang bisa disampaikan pagi ini? Silahkan Danita. Jajaran Polres Tegal Kota Jawa Tengah melakukan sidak ke-9 SPBU di jalur mudik untuk mengecek kondisi bahan bakar minyak atau BBM sebagai persiapan menjelang arus mudik lebaran tahun 2024. Polisi langsung melakukan pengecekan alat ukur guna memastikan keakuratan pengisian BBM sesuai dengan takarannya sehingga konsumen termasuk pemudik yang akan mengisi BBM di jalur mudik kota Tegal tidak dirugikan. Meski hasil sidak di 9 SPBU di kota Tegal tidak ditemukan kecurangan, namun polisi akan terus bincar melakukan sidak dan mengawasi proses pengisian bahan bakar minyak di masing-masing SPBU yang ada di kota Tegal. Kita beralih ke Kabupaten Kudus Jawa Tengah Pemirsa. Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah ini ada lokasi atau tempat yang cocok untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan sambil memperdalam ilmu agama di Tanah Jawa namanya Galeri Gus Jigang. Di galeri ini menyimpan banyak monumen kaligrafi, musaf Al-Quran Raksasa hingga Al-Quran yang ditulis dari download tab. Galeri Gus Jigang Galeri Gus Jigang Seperti inilah penampakan wajah Galeri Gus Jigang yang berada di Jalan Sunan Muria, Desa Gelantengan, Kudus Jawa Tengah. Saat masuk ke lokasi, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai ornamen yang ada. Mulai dari rumah Joglo, monumen kaligrafi, musaf Al-Quran Raksasa hingga Al-Quran yang ditulis dari daun lontar dan memiliki usia ratusan tahun. Semuanya tersimpan dan tertata rapi di Museum Gus Jigang dengan sempurna. Selain adanya berbagai ornamen yang unik dan kuno, di Museum Gus Jigang ini juga terdapat berbagai sejarah peradaban Islam yang dicatat dan dipasang di galeri ini. Sementara di ruangan Gus Jigang ini terdapat juga biografi penyebaran agama Islam, mulai dari wali Songo hingga tokoh ulama Nusantara. Di tempat ini kita dapat melihat langsung musaf Al-Quran ukuran mulai dari 2 cm persegi hingga 2 x 3 meter. Tidak hanya itu, di galeri ini juga dapat menikmati keindahan seni kaligrafi karya anak bangsa yang sudah mendunia. Galeri Gus Jigang memiliki falsafah salah satu wali Songo yaitu Sunan Kudus. Gus Jigang memiliki makna bagus, pandai mengaji dan berdagang. Galeri dan museum ini didirikan dengan harapan masyarakat kudus dan sekitarnya dapat mempelajari sejarah Islam di Tanah Jawa sekaligus dunia perdagangan pada saat itu. Nah ini sangat pas sekali dengan momen saat ini di bulan suci Ramadan. Adanya galeri kaligrafi ini semakin menambah kecintaan terhadap seni kaligrafi maupun dengan kitab suci Al-Quran menambah keimanan kita dan motivasi untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Ini sangat pas sekali, momentum di bulan Ramadan ini pengunjung ingin menikmati karya-karya yang luar biasa yang dibuat oleh putra daerah kudus yang sudah pernah menjuari kompetisi di tingkat ASEAN maupun internasional. Galeri Gus Jigang hanya berjarak sekitar satu kilometer dari pusat kota kudus. Untuk masuk museum tersebut pengunjung hanya perlu merogoh uang sebesar 10 ribu rupiah. Dari kudus Jawa Tengah, Galiman Unggal, TV One mengabarkan.